Tunggu, si Tufeng tiba-tiba berkata ketika dia melihat Linlong hendak pergi. Apa yang salah? Linlong bertanya. Aku ingin memberitahumu bahwa aku sebenarnya tidak ingin menikahi Luoying. Alasan mengapa aku menikah dengannya adalah karena aku ingin menunggu kamu kembali. Si Tufeng menunduk dan menggigit bibirnya. Bagaimana jika aku tidak kembali? Jika kamu tidak kembali, aku akan bunuh diri dalam setahun. Aku pasti tidak akan memberi Luoying kesempatan. Si Tufeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Linlong dengan tekat. Linlong mau tidak mau merasa sedikit tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya, Linlong, sudah kembali. Saya pasti tidak akan menganiaya Anda. Itu bagus. Si Tufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Linlong dengan erat. Meskipun dia tampak ingin memeluk Linlong selamanya, dia segera melepaskannya dan berkata, ayo pergi. Oke, Linlong mengangguk. Sebelum pergi, Linlong pergi ke belakang pintu dan dengan hati-hati melihat polanya beberapa saat sebelum berjalan keluar ruangan. Sosoknya segera menghilang dari pandangan Si Tufeng. Di sisi lain, Li Xiao dan Luo Dao yang baru saja kembali memberitahu Luoying dan yang lainnya tentang pendatang baru dari dunia luar. Luoying dan yang lainnya langsung mengungkapkan ekspresi bahagia karena pendatang baru dari dunia luar jauh lebih setia dibandingkan mereka yang sudah lama tinggal di sini. Li Xiao, segera bawa orang bernama Lin Tian ini ke sini. Luoying segera berkata. Linlong sebelumnya memberitahu Li Xiao dan Luo Dao bahwa nama belakangnya adalah Lin Tian, tetapi dia tidak menyebutkan nama aslinya. Ya, Li Xiao bergegas keluar. Luoying, beberapa dari kalian pergi dan beritahu suku tersebut untuk segera mengadakan pertemuan suku dan biarkan semua orang bertemu dengan pendatang baru ini. Luoying lalu berkata pada Luoying dan yang lainnya. Ya, Luoying dan yang lainnya segera keluar. Adapun Luoying sendiri, setelah memikirkannya, dia meninggalkan rumah dan berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Rumah yang dia tinggali saat ini berada di sebelah halaman rumahnya sendiri. Jumlahnya juga relatif besar, selain digunakan untuk membuat alat rahasianya sendiri, juga digunakan untuk bertemu dengan orang kepercayaannya. Alasan mengapa dia berjalan menuju halaman rumahnya secara alami adalah untuk memberitahu Si Tu Feng agar berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Benar saja, seperti dugaan Lin Long, Luoying baru saja berteriak dari luar. Nyonya, ada pendatang baru dari dunia luar hari ini, jadi saya sekarang mengadakan pertemuan suku. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Hem, suara Si Tu Feng datang dari dalam. Tidak lama kemudian, Li Xiao dengan cemas berlari dan berteriak dari luar halaman, Kakak, apakah kamu di dalam? Ya, ada apa? Mendengar nada bicara Li Xiao Yu tidak benar, Luoying buru-buru keluar dari halaman rumahnya. Pendatang baru itu sudah pergi, kata Li Xiao dengan panik. Hilang, apakah dia berkeliaran di sekitar suku? Luoying mengerutkan kening. Aku sudah bertanya pada orang lain di suku itu. Mereka belum melihatnya keluar sama sekali, kata Li Xiao buru-buru. Sukunya sangat kecil, kemana dia bisa pergi? Kemungkinan besar dia ada di rumah seseorang. Segera beritahu semua orang untuk mencari suku tersebut dan menemukannya. Juga, tunda pertemuan suku, kata Luoying dengan wajah gelap. Li Xiao bergegas melaksanakan perintah itu. Adapun Luoying, dia tidak peduli lagi dengan Si Tu Feng. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju ruangan tempat dia membuat peralatan rahasianya. Orang-orang di suku tersebut segera mengetahui bahwa seseorang dari dunia luar telah datang ke suku tersebut hari ini, tetapi sekarang dia tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, seluruh suku mulai mencari orang bernama Lin Tian ini. Namun, setelah mencari setengah hari, mereka tidak menemukan wajah baru sama sekali. Meski hari sudah gelap, mereka hampir menggeledah seluruh suku. Karena mereka tidak dapat menemukan siapapun, Luoying pada akhirnya hanya bisa menyerah. Namun, masalah ini meninggalkan bayangan di hati Luoying. Lagi pula, mustahil seseorang menghilang secara misterius. Mungkinkah Lin Tian tidak sengaja jatuh ke rawa, kata seseorang di samping Luoying. Saat ini, dia dan tujuh atau delapan orang kepercayaannya ada di rumah itu. Seharusnya tidak begitu. Luo Dao dan aku sudah memperingatkannya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk jatuh ke dalam rawa. Bahkan jika dia terjatuh, itu pasti akan menimbulkan keributan dan menarik perhatian orang-orang. Di dalam suku. Namun, dia menghilang begitu saja tanpa jejak, kata Li Xiao sambil mengerutkan kening. Mendengar analisa Li Xiao, yang lain juga menganggupkan kepala. Bagaimanapun, Lin Tian ini bukanlah anak berusia tiga tahun. Dia adalah seseorang yang bisa membunuh dalam perjalanannya menuju suku. Bagaimana orang seperti itu bisa jatuh ke dalam rawa secara misterius? Mungkinkah dia meninggalkan sukunya sendirian? Tiba-tiba seseorang berkata. Itu sangat mungkin. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan ini adalah yang paling mungkin. Namun, kenapa dia tidak tinggal di tempat yang aman seperti sukunya? Kenapa dia pergi? Seseorang bertanya dengan ragu. Siapa tahu, yang lain menggelengkan kepala. Pada saat ini, Luo Ying yang sudah lama terdiam tiba-tiba berkata, Li Xiao, Luo Dao, menurutmu seperti apa rupa orang itu? Dia masih muda, sekitar 20 tahun. Dia tampan dan memiliki aura yang unik. Li Xiao dan Luo Dao saling memandang dan mulai menggambarkan penampilan Linlong. Luo Ying melihat ketiga orang lainnya yang pernah berada di lembah binatang sebelum mereka datang dan berkata, Kalian bertiga, pikirkanlah. Pernahkah kalian melihat orang ini sebelumnya? Saya kira tidak demikian. Dua dari mereka memikirkannya dan menggelengkan kepala. Meskipun urayan Li Xiao dan Luo Dao lebih detail, namun tetap abstrak. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimana denganmu? Luo Ying memandang orang terakhir. Aku juga tidak bisa memikirkan siapapun. Orang terakhir pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa ada sedikit kemiripan antara dia dan Linlong, tapi pada akhirnya dia menyangkalnya. Lagi pula, dari perkataan Li Xiao dan Luo Dao, hanya ada sedikit kemiripan. Jika tidak, Luo Ying akan melampiaskan amarahnya padanya dan dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan apapun kecuali dia yakin 50%. Oh, Luo Ying mengangguk ringan dan tiba-tiba berkata, Fang Hong, tetap di sini. Kalian semua, keluar dan beritahu suku untuk berpatroli sepanjang malam. Jika kalian menemukan seseorang yang mencurigakan, segera tangkap mereka. Orang-orang di rumah itu terkejut. Lagi pula, sudah lama sekali suku tersebut tidak melakukan patroli ketat seperti itu. Namun, karena Luo Ying memintanya, mereka hanya bisa keluar dan melaksanakannya. Setelah orang-orang ini pergi, hanya Fang Hong yang tersisa di rumah. Fang Hong tidak tinggi dan memiliki wajah baby face. Dia adalah salah satu bawahan Luo Ying yang paling cakep. Fang Hong, kamu harus pergi bersamaku. Luo Ying memandang Fang Hong dan berkata. Di mana, Fang Hong sedikit bingung. Gunung Wuling Gunung Wuling, wajah Fang Hong penuh kejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakak, mungkinkah menurutmu pendatang baru ini adalah Linlong? Gunung Wuling adalah gunung tempat Linlong melewati wilayah segudang berada. Karena itulah Fang Hong bertanya. Meskipun Luo Ying tidak menyebut nama Linlong selama beberapa bulan terakhir, Fang Hong tahu bahwa Linlong telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati Luo Ying karena si Tufeng. 512 Luo Ying tidak menjawab pertanyaannya, tapi berkata, Besiaplah, kami akan segera berangkat. Segera pergi. Mendengar kata-kata Luo Ying, Fang Hong tercengang. Dia mengira Luo Ying sedang membicarakannya besok, siapa yang tahu apa yang dibicarakan Luo Ying sekarang? Ya, hanya saja ini sudah larut malam, sangat berbahaya untuk keluar. Meskipun Luo Ying biasanya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, Fang Hong hanya bisa menahan diri dan bertanya. Bagaimanapun, nyawanya lebih penting. Pakai ini dan kamu akan baik-baik saja. Luo Ying berkata sambil mengeluarkan perangkat rahasia yang jelas jauh lebih kecil. Apa ini? Mengambil perangkat rahasia itu? Fang Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah memakai perangkat rahasia ini, kamu bisa menyembunyikan oramu semaksimal mungkin. Dengan cara ini, saat kamu keluar di malam hari, tidak akan ada banyak bahaya. Kata Luo Ying. Lalu bisakah perangkat rahasia ini digunakan dalam pertempuran? Fang Hong buru-buru bertanya. Tidak. Mendengar ini, ekspresi Fang Hong berubah, dan dia dengan cepat berkata, perangkat rahasia ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Jika kamu menghadapi bahaya, bukankah kamu akan mati? Jangan khawatir, perangkat rahasia ini dapat meningkatkan kemauan spiritualmu, dan kamu dapat mendeteksi bayangan binatang lebih awal dari biasanya. Luo Ying menjawab. Meski begitu, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, kamu masih bisa mengganti ke perangkat rahasia lain. Fang Hong berkata dengan getir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, karena perangkat rahasia ini dapat dipakai di sisi lain, dan kamu dapat menggunakan kedua perangkat rahasia secara bersamaan. Kaka, bisakah kamu menggunakan kedua perangkat rahasia secara bersamaan? Luo Ying belum selesai berbicara, tetapi Fang Hong sudah berteriak kaget. Jika ini benar, pasti akan ada kemajuan besar. Lagipula, orang-orang di lembah binatang belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan dua perangkat rahasia pada saat yang bersamaan. Tentu saja ada orang yang secara khusus menelitinya, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Ya, Luo Ying mengangguk. Kaka, kamu benar-benar jenius. Kamu bahkan bisa membuat alat rahasia seperti itu. Kamu benar-benar luar biasa. Melihat Luo Ying mengangguk, Fang Hong semakin bersemangat. Baiklah, jangan terlalu senang. Biasakan menggunakan perangkat rahasia ini dulu, kata Luo Ying. Kaka, bagaimana kita menggunakannya secara bersamaan? Fang Hong bertanya pada Luo Ying. Ini membutuhkan banyak kekuatan spiritual, itulah sebabnya aku memintamu untuk ikut bersamaku. Luo Ying tersenyum tipis dan melanjutkan, cobalah membagi kekuatan spiritualmu menjadi dua sisi. Bagi menjadi dua, mendengar perkataan Luo Ying, Fang Hong segera mencobanya. Pada awalnya, dia mengerutkan kening, tetapi segera senyuman muncul di wajahnya karena dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikan dua alat rahasia pada saat yang bersamaan. Kaka, selain tuntutan tinggi pada kehendak ilahi seseorang, apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan secara khusus? Fang Hong bertanya. Hal lainnya adalah ia mengonsumsi banyak batu kristal. Ia mengonsumsi batu kristal tiga kali lebih banyak daripada satu alat rahasia, kata Luo Ying. Sangat banyak, mata Fang Hong membelalak. Bagaimanapun, kristal sangat langka sekarang. Apakah kamu sudah menguasainya? Setelah kamu menguasainya, kami akan berangkat, kata Luo Ying. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Hong membenamkan pikirannya untuk mengendalikan dua alat rahasia itu. Setelah seperempat jam, dia membuka matanya dan dengan hati-hati berkata kepada Luo Ying, kakak, sudah selesai. Oke, ayo berangkat sekarang. Kemudian, keduanya segera meninggalkan rumah dan menghilang di malam suku. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang kepergian mereka, bahkan penjaga di dekatnya mengira mereka masih di dalam rumah. Linlong tidak tinggal di dekat suku tersebut karena terlalu berbahaya. Meskipun kekuatannya telah mencapai realm martial overload dan kemampuannya untuk menyembunyikan auranya sangat kuat, dia tidak bisa tidak beristirahat selama satu malam. Oleh karena itu, ia tidak tinggal di dekat suku tersebut, melainkan pergi ke tempat perlindungan yang tidak jauh dari suku tersebut. Di sini jauh lebih aman daripada di luar. Setelah memasuki tempat perlindungan, Linlong segera mempelajari alat rahasia si Tu Feng setelah menutup pintu masuk gua. Setelah mempelajarinya selama seperempat jam, alis Linlong semakin berkerut karena dia menemukan bahwa alat rahasia ini mirip dengan yang dia berikan kepada si Tu Feng, dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah. Satu-satunya kelebihan alat rahasia ini adalah memudahkan orang awam untuk menguasai alat rahasia tersebut. Tapi bagi Linlong saat ini, itu tidak ada gunanya sama sekali. Pada saat itu, Linlong hanya bisa meletakkan alat rahasia itu tanpa daya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pola aneh di belakang pintu? Memikirkan hal ini, Linlong segera mengingat garis-garis yang berantakan dan tidak teratur di benaknya. Tapi yang mengejutkannya adalah semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa pikirannya kacau, seolah-olah dia tidak bisa memahaminya. Setelah sedikit mengernyit, Linlong mengambil sebuah batu kecil dan membuat sketsa garis-garis ini di tanah. Kecepatan menggambarnya sangat lambat, tapi jauh lebih baik jika begini. Pikirannya tidak lagi berantakan seperti sebelumnya, tetapi terorganisir dengan jelas. Setelah menghabiskan seperempat jam, dia akhirnya berhasil menggambar sebuah pola. Namun yang membuatnya tertekan adalah bagaimanapun dia memandang garis-garis tersebut. Garis-garis itu hanya menunjukkan satu jenis pola, artinya garis-garis yang digambarnya hanyalah gambar. Lagi. Memikirkan hal ini, Linlong segera menghapus semua garis di tanah hingga bersih dan kemudian membuat sketsa di tanah lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Dua jam, empat jam, enam jam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Linlong masih belum bisa sepenuhnya menyalin garis di balik pintu. Sebaiknya aku istirahat. Memikirkan hal ini, Linlong berhenti berpikir. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia tahu bahwa bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Linlong segera memejamkan mata dan beristirahat. Satu jam kemudian, dia membuka matanya lagi. Setelah membuka matanya, dia tidak langsung membuat sketsa garisnya. Sebaliknya, dia pertama-tama mengambil makanan untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah mendapatkan kembali energinya dan makan sampai kenyang, Linlong terus menggambar garis-garis ini. Kali ini, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia bahkan tidak repot-repot menghitung berapa kali dia menggambar, juga tidak repot-repot menghitung berapa lama waktu telah berlalu. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia menggambar garis-garis ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Linlong, yang telah membuat sketsa garis, berhenti, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Karena dia telah sepenuhnya menyalin garis-garis di pintu, sekarang dia melihatnya dari sudut yang berbeda, garis-garis itu segera membentuk pola yang berbeda. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa pengetahuan rahasia yang tidak dapat dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Dengan kata lain, pengetahuan rahasianya telah mengalami kemajuan besar, dan alasannya adalah dia telah membuat sketsa garis-garis ini. Belakangan, dia juga menyadari bahwa kecepatan dan kemampuannya menganalisis benang rahasia jelas meningkat. Tidak hanya itu, ia juga merasa bahwa garis-garis tersebut tidak hanya dapat membentuk pola-pola tersebut, bahkan jika memungkinkan dapat membentuk lebih banyak pola. 513. Meski begitu, Lin Long masih bingung dengan alat rahasia penyerap energi yang disebutkan si Tu Feng. Sangat sulit membuat alat rahasia tanpa inspirasi apapun. Lin Long kemudian menyerah pada ide ini dan mencari cara lain. Setelah memikirkannya, Lin Long merasa bahwa dia hanya bisa memikirkan jalan dari saudara laki-laki Luo Ying, Luo Xing. Setelah membuat keputusan ini, Lin Long tidur nyenyak dan baru keluar dari tempat perlindungan ketika dia bangun. Menghitung waktu, baru setengah hari berlalu. Waktunya hampir satu hari. Saat ini, matahari sedang terbenam dan hari sudah sore. Saya ingin tahu apakah si Tu Feng keluar hari ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long berjalan ke arah suku tersebut. Setelah tiba di suatu tempat di luar baskom, Lin Long melepaskan roh monyet dari runespes ring. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada roh kera, roh kera segera pergi ke sebuah pohon tidak jauh dari dekat baskom dan memberi tanda khusus pada pohon tersebut. Setelah memberi tanda, roh monyet juga meniru sejenis binatang buas dan melolong beberapa kali. Ini adalah metode kontak dengan si Tu Feng. Begitu si Tu Feng mendengar suara roh monyet, dia akan keluar dan melihat tanda di pohon dan pergi ke tempat di mana tanda itu berada. Lin Long tidak menyangka si Tu Feng akan ada di sana, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah seperempat jam, si Tu Feng benar-benar akan sampai ke pohon tempat tanda itu dipasang. Kemudian, di bawah bimbingan roh monyet, dia sampai ke tempat Lin Long berada. Kenapa kamu tidak pergi berburu hari ini? Lin Long mau tidak mau bertanya ketika dia melihat si Tu Feng. Hari ini, Luo Ying kembali dari suatu tempat pagi-pagi sekali. Setelah kembali, dia mengunci diri di kamarnya. Melihat situasi ini, yang lain berkumpul dan memutuskan untuk beristirahat hari itu. Bagaimanapun, orang-orang di suku tersebut telah bekerja keras akhir-akhir ini, kata si Tu Feng. Oh, begitu, kata Lin Long. Dia secara tidak sadar menebak bahwa Luo Ying pasti pergi ke Gunung Crow Ridge karena penampilannya. Jika bukan itu masalahnya, Luo Ying tidak akan terlalu misterius. Setelah dia memasuki lembah binatang dari gua, pintu masuk gua akan segera ditutup, jadi Lin Long tidak khawatir Luo Ying akan menemukan petunjuk apapun. Namun, dia tidak mengerti mengapa Luo Ying mengunci dirinya begitu dia kembali. N, si Tu Feng menjawab dengan lembut. Saya di sini untuk menanyakan apakah Anda memiliki peluang untuk mendekati Luo Xing. Saya ingin mengambil alat rahasianya dan mempelajarinya. Saya telah mempelajari alat rahasia Anda sejak lama, tetapi saya belum menemukan apapun. Kata Lin Long. Si Tu Feng berpikir sejenak dan berkata, dulu, hanya ada sedikit peluang, tapi sekarang Luo Ying mengurung diri di kamarnya, kemungkinannya sangat tinggi. Bagaimana kalau begini, besok kita akan terus berburu. Jika ada kesempatan, aku akan meninggalkan bekas untukmu sepanjang jalan. Setelah berdiskusi sebentar, si Tu Feng pergi. Saat ini, akan sangat berbahaya jika keluar terlalu lama, sehingga si Tu Feng tidak bisa tinggal terlalu lama. Setelah berpisah dari si Tu Feng, Lin Long kembali ke tempat perlindungan. Lin Long tinggal di Pengungsian sampai hari kedua. Saat fajar pertama di hari kedua, Lin Long telah meninggalkan tempat perlindungan dan menuju ke lembah. Dari jauh, dia bisa melihat sekelompok besar orang berkumpul di tepi rawa. Sepertinya mereka bersiap untuk pergi berburu. Setelah seperempat jam, sekitar seratus orang terbang keluar dari cekungan tersebut. Lin Long tidak melihat Luo Ying di grup. Setelah rombongan keluar, mereka dibagi menjadi dua kelompok orang, satu kelompok menuju ke timur, yang lainnya menuju ke barat. Si Tu Feng termasuk di antara sekelompok orang yang menuju ke barat. Lin Long awalnya ingin mengikuti di belakang si Tu Feng, tetapi dia segera berhenti, karena ada tanda di depannya, dan tanda itu tidak mengarah ke barat, melainkan ke timur. Ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lin Long masih mengikuti di belakang sasaran. Lin Long tidak mengira si Tu Feng akan berbohong padanya. Alasan dari situasi ini adalah karena Luo Xing saat ini tidak berada di arah yang sama dengan si Tu Feng, jadi si Tu Feng tidak punya pilihan selain menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Setelah mengikuti beberapa saat, wajah Lin Long menunjukkan ekspresi pengertian, karena dia melihat bahwa orang yang membuat tanda itu adalah Huo Yi. Jika itu orang lain, Lin Long mungkin sedikit khawatir, tapi karena itu adalah Huo Yi, dia yakin 100%. Tentu saja, Lin Long tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi khawatir jika masalah tersebut terungkap, akan membuat musuh waspada, dan mempengaruhi keselamatan si Tu Feng dan yang lainnya. Setelah mengikuti kurang lebih enam jam, rombongan di depan tiba-tiba terbagi menjadi dua kelompok. Hanya ada tujuh atau delapan orang di setiap kelompok, dan Huo Yi juga termasuk di antara mereka. Lin Long tahu bahwa kesempatan telah tiba. Dia segera menutup jarak antara dia dan tujuh atau delapan orang itu. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Di sisi lain, Huo Yi berkata kepada tujuh orang di depannya, Luo Xing dan saya akan memberikan dukungan dari belakang, sisanya pergi ke depan untuk menarik binatang buas. Alasan mengapa mereka dibagi menjadi dua kelompok adalah karena mereka ingin Huo Yi dan yang lainnya memancing binatang buas itu ke samping dengan lebih banyak orang. Mendengar Huo Yi mengatakan ini, kenapa orang itu mau tidak mau akan sedikit terkejut, karena biasanya Huo Yi adalah garda depan, siapa sangka Huo Yi akan mengatakan ini kali ini. Namun, orang-orang ini terbiasa mengikuti Huo Yi, dan tahu bahwa Huo Yi tidak akan menyakiti mereka, jadi mereka tidak mengatakan apapun, tetapi melakukan apa yang dikatakan Huo Yi. Setelah enam sosok itu menghilang di hadapannya, Huo Yi tiba-tiba menunjuk ke kiri di depannya dan berkata dengan heran, apa itu? Luo Xing kaget, dan juga melihat ke arah itu. Pada saat ini juga, Huo Yi tiba-tiba memukul bagian belakang kepala Luo Xing dengan telapak tangannya. Pagi-pagi sekali, si Tu Feng diam-diam datang menemuinya dan memberitahunya apa yang ingin dilakukan Lin Long. Ketika Huo Yi mendengar bahwa Lin Long masih hidup dan telah datang ke lembah 10 ribu binatang, dia tentu saja sangat bahagia. Dia segera menepuk dadanya dan berjanji akan membantu Lin Long mendapatkan senjata rahasia di tangan Luo Xing. Semuanya berjalan sesuai rencana. Awalnya, pada tahap ini, Lin Long yang harus mengambil tindakan. Namun, saat ini, Huo Yi merasa akan lebih mudah untuk berhasil jika dia mengambil tindakan sendiri dan itu tidak akan membuat musuh waspada. Oleh karena itu, Huo Yi menipu Luo Xing dan kemudian melakukan serangan telapak tangan dari belakang. Huo Yi merasa itu sangat mudah, tetapi saat energi telapak tangannya hendak mengenai pihak lain, perisai pelindung pihak lain tiba-tiba muncul. Dengan, ledakan, telapak tangan Huo Yi yang bisa langsung mengenai pihak lain langsung mengenai perisai pelindung pihak lain. Meskipun Luo Xing jatuh ke tanah karena serangan Huo Yi, sepertinya dia baik-baik saja. Melihat Luo Xing seperti ini, Huo Yi diam-diam berpikir itu buruk, karena jika dia ingin mendapatkan senjata rahasia di tangan Luo Xing, dia pasti harus bertarung dengan Luo Xing, yang pasti akan menarik perhatian orang-orang yang tidak jauh. Jauh. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memperingatkan musuh. Huo Yi segera mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia awalnya ingin membantu Lin Long, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penghalang. Huo Yi, apa yang kamu lakukan? Melihat bahwa Huo Yi benar-benar menyelinap menyerang dari belakang, Luo Xing, yang bergegas untuk bangun, mau tidak mau terkejut dan marah. Jika bukan karena senjata rahasia yang diberikan saudaranya, yang memiliki fungsi deteksi otomatis, dia pasti akan dihajar habis-habisan oleh Huo Yi. Huo Yi tidak berbicara, tetapi sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan, mengaktifkan senjata rahasia itu lagi, dan kemudian meninju Luo Xing. Karena masalahnya telah terungkap, dia hanya bisa gigit jari dan menyerang. Adapun konsekuensinya, itu harus dipertimbangkan nanti. 514. Huo Yi, meskipun kekuatan tempurku tidak terlalu bagus, senjata rahasia ini dibuat khusus untukku oleh kakakku. Energi perisai pelindungnya luar biasa. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Melihat pukulan Huo Yi, Luo Xing tidak hanya tidak bergerak, tapi dia juga mengejek Huo Yi. Huo Yi tidak terpengaruh dan terus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Luo Xing. Bang! Pukulannya mendarat dan menghasilkan suara yang teredam. Namun, yang membuat ekspresi Huo Yi menjadi jelek adalah Luo Xing hanya mundur lima atau enam langkah. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Meskipun Huo Yi sudah tahu bahwa perisai pelindung Luo Xing luar biasa, dia tidak menyangka perisai itu sekuat ini. Namun, bagaimana mungkin Huo Yi rela gagal begitu saja? Oleh karena itu, dia terus maju dan melayangkan pukulan lagi ke Luo Xing. Huo Yi, kamu sama sekali bukan tandinganku. Sebaiknya kamu menyerah. Dengan begitu, aku mungkin akan menyampaikan beberapa kata-kata baik untukmu di depan saudaraku. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu kematian. Luo Xing berkata dengan dingin saat Huo Yi menyerangnya lagi. Saat Luo Xing berbicara, pukulan Huo Yi mendarat di Luo Xing sekali lagi. Namun, Huo Yi masih belum mendapatkan keuntungan apapun. Luo Xing terus mundur. Namun, Huo Yi tidak menyerah. Dia terus menyerang ke depan dan melayangkan pukulan lagi. Huo Yi, karena kamu menolak untuk sadar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Xing mencibir. Begitu dia mengatakan itu, dia melayangkan pukulan. Begitu kedua pukulan itu terhubung, Huo Yi merasakan energi dalam pukulannya dengan cepat diserap oleh lawannya. Bang! Dengan suara teredam, dia, yang jelas lebih kuat dari Luo Xing, sebenarnya mundur dua atau tiga langkah. Hei hei, Huo Yi, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan senjata rahasiaku. Mati! Luo Xing tersenyum bangga dan menyerang Huo Yi lagi. Setelah dua pukulan terhubung, Huo Yi mundur tujuh atau delapan langkah dan hanya berhenti ketika dia menabrak pohon besar di belakangnya. Kekuatan senjata rahasia Luo Xing benar-benar di luar dugaan Huo Yi. Apa yang terjadi dengan paman Huo dan yang lainnya? Semuanya, pergi dan lihat. Saat ini, Huo Yi mendengar teriakan seperti itu datang dari belakangnya. Jelas sekali bahwa orang-orang di belakang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika orang-orang ini bergegas, kali ini dia akan menjadi penghalang yang lebih besar. Huo Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan mengungkapkan bahwa Lady Situ dan Linlong lah yang memintanya melakukan hal itu. Huo Yi langsung mengambil keputusan. Pada saat ini, Luo Xing mencibir sambil berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Mungkin bahkan saudara Lin mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Xing. Melihat Luo Xing dihadapannya, pemikiran seperti itu tanpa sadar muncul di benak Huo Yi. Saat dia memikirkan hal ini, dia bahkan senang karena dia telah mengambil langkah pertama. Kalau tidak, jika Linlong yang bergerak, Linlong akan ditangkap tanpa bisa melakukan apapun pada pihak lain. Saat dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, mata Huo Yi tiba-tiba melebar. Dia melihat bayangan bergegas menuju Luo Xing dari belakang. Itu adalah Linlong. Meskipun kecepatan pihak lain sangat cepat sehingga Huo Yi tidak dapat melihatnya dengan jelas, dia tetap membuat penilaian seperti itu dalam sekejap. Bang! Saat bayangan itu hendak bertabrakan dengan Luo Xing, tiba-tiba bayangan itu muncul dengan telapak tangannya. Huo Yi dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, perisai pelindung di tubuh Luo Xing telah aktif pada saat yang bersamaan. Huo Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia mungkin masih tidak bisa melakukan apapun pada Luo Xing. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah Luo Xing terkena telapak tangan ini, dia langsung terlempar ke tanah dan perisai pelindung di tubuhnya menghilang pada saat yang bersamaan. Mungkinkah telapak tangan ini langsung menjatuhkan Luo Xing? Huo Yi tercengang. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan hilangnya perisai pelindung Luo Xing. Huo Yi segera mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat Luo Xing di tanah. Seperti yang diharapkan, dia sudah pingsan. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, siapa lagi selain Lin Long yang berdiri dengan tenang di depannya. Saudara Lin, ini bagus. Huo Yi mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia awalnya mengira Lin Long tidak akan mampu menghadapi Luo Xing. Siapa yang mengira bahwa dia akan mampu menjatuhkan Luo Xing saat dia keluar? Paman Huo, jangan buang waktu lagi. Ayo cepat pergi. Lin Long tersenyum. Tidak, kamu duluan. Aku akan tinggal dan melindungimu. Saat ada orang yang bergegas dari kedua sisi, Huo Yi tanpa sadar menjawab. Lin Long tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan kepada Huo Yi saat ini, jadi dia bergerak dan menjatuhkan Huo Yi secepat kilat. Setelah menjatuhkan Huo Yi, Lin Long segera melepaskan Raging Flambis. Raging Flambis meraung beberapa kali dan meninggalkan jejak perjuangan di tanah. Kemudian, ia menjemput Huo Yi dan Luo Xing dan bergegas ke sisi jalan tempat mereka berasal. Pada saat ini, orang-orang lain yang bergegas hanya bisa melihat seekor binatang buas membawa dua orang dan menghilang ke dalam hutan. Orang-orang ini buru-buru mengejar mereka, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyerah tanpa daya. Luo Xing adalah saudara kandung Luo Ying. Oleh karena itu, sekarang Luo Xing dalam masalah, orang-orang lainnya tidak berminat untuk berburu lagi. Mereka segera berbalik dan bergegas ke arah suku tersebut. Tidak lama kemudian, Luo Ying yang dikurung di kamarnya menerima kabar bahwa Luo Xing telah dibawa pergi oleh binatang buas. Luo Ying tentu saja sangat marah. Luo Xing adalah saudara kandungnya, orang yang paling dekat dengannya di lembah binatang. Sekarang dia telah dibawa pergi oleh binatang buas, bagaimana mungkin dia tidak marah? Luo Ying tidak menemukan jejak linlong di Gunung Crow Ridge. Alasan dia kembali untuk mengasingkan diri adalah karena dia menyadari ada sedikit perubahan pada susunan rahasia di luar pintu masuk gua. Perubahan ini membuatnya segera mencurahkan hati dan jiwanya untuk mempelajarinya. Alasan mengapa Luo Ying ingin mempelajari ini adalah karena dia berharap menggunakan susunan rahasia untuk mencapai sisi lain dan menemukan cara untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di lembah binatang selamanya. Karena itulah dia untuk sementara melupakan masalah pendatang baru yang datang kemarin. Siapa sangka sebelum dia bisa belajar apapun, saudara kandungnya akan mendapat masalah. Semuanya, segera ikuti aku. Aku ingin melihat mayatnya apakah dia hidup atau mati. Setelah mengatakan ini, Luo Ying segera memimpin orang-orang yang baru saja kembali ke sukunya keluar. Meskipun pada dasarnya tidak ada kemungkinan dia masih hidup setelah dibawa pergi oleh binatang buas, masih ada sedikit harapan. Setelah keluar dari suku, kemarahan Luo Ying sedikit meredah. Saat ini, dia mulai memikirkan suatu masalah. Energi alat rahasia Luo Ying sangat kuat. Binatang buas biasa tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa dikalahkan dan kemudian dibawa pergi? Mungkinkah itu sejenis binatang buas yang kuat? Luo Ying menebak. Meskipun binatang buas seperti itu jarang terjadi di sekitar suku, mereka masih mungkin muncul sesekali. Itu adalah kesalahan Huo Yi yang membuat Luo Ying menjauh dari grup. Dengan pemikiran ini, Luo Ying secara alami mulai menyalahkan Huo Yi. Jika Huo Yi tidak dibawa pergi, dia pasti akan dimarahi atau bahkan dibunuh olehnya. 515. Linlong membawa Mo Xing dan Huo Yi ke sebuah gua di sebelah tempat perlindungan. Mereka datang ke sini karena mereka takut Luo Ying akan datang ke tempat perlindungan untuk mencari. Meski kemungkinannya tidak besar, lebih baik aman daripada menyesal. Gua ini hanya sedikit lebih kecil dari tempat perlindungan. Secara keseluruhan, mereka tidak akan menemui apapun. Adapun membawa serta Huo Yi, itu karena dia tahu bahwa jika dia meninggalkan Huo Yi di sana, dia akan dengan mudah menjadi sasaran Luo Ying. Linlong tidak ingin melakukan kesalahan seperti itu. Tidak lama kemudian, Huo Yi perlahan sadar kembali. Melihat Linlong di depannya, dia buru-buru bertanya, Saudara Lin, apa yang terjadi? Meskipun Huo Yi masih sedikit pusing, dia ingat dengan jelas bagaimana Linlong menjatuhkannya. Linlong segera memberitahu Huo Yi alasannya. Mendengar analisa Linlong, Huo Yi akhirnya mengangguk. Dia sekarang mengerti bahwa jika Linlong tidak melakukan ini, dia akan berada dalam bahaya jika dia tetap berada di suku tersebut. Dia bahkan mungkin membahayakan si Tu Feng. Memahami hal ini, Huo Yi mau tidak mau bertanya, Saudara Lin, bagaimana kamu bisa menjatuhkan Luo Ying barusan? Meskipun dia baru saja melihat tindakan Linlong, dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana Linlong berhasil menjatuhkan Mo Xing begitu cepat. Pelindung Luo Xing memiliki kelemahan. Linlong tersenyum. Sebuah kelemahan, Huo Yi tercengang. Bukannya senjata rahasia itu punya kelemahan. Tapi Luo Xing belum sepenuhnya menguasai senjata rahasia itu. Akibatnya, pelindung yang dia gunakan punya kelemahan. Linlong menjelaskan. Karena itu, bahkan jika dia bisa menjatuhkan Mo Xing, mereka yang bergegas mendekat akan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, kenapa aku tidak bisa melihat kelemahannya? Huo Yi mau tidak mau bertanya. Itu karena aku mahir dalam rune. Linlong tersenyum. Ini adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah keinginan spiritual Linlong yang kuat. Namun, ini agak sulit untuk dijelaskan. Huo Yi tahu itu tidak ada gunanya, jadi Linlong otomatis menghilangkannya. Saudara Lin, kamu harus bergegas dan mempelajari senjata rahasia Luo Xing. Ini sangat aneh. Jika kamu tidak mempelajarinya secara menyeluruh, kamu akan dengan mudah berada dalam posisi yang dirugikan. Huo Yi lalu berkata. Meskipun Huo Yi sangat ingin tahu apa yang dialami Linlong setelah meninggalkan lembah binatang, dia tahu bahwa mereka tidak boleh membuang waktu. Oleh karena itu, dia mengubur pertanyaan ini jauh di dalam hatinya. Linlong menganggup dan terus mempelajari perangkat rahasia yang dia ambil dari Luo Xing. Huo Yi, sebaliknya, pergi ke pintu masuk gua untuk berjaga-jaga, meninggalkan Linlong untuk mempelajari alat rahasia Luo Xing sendirian. Waktu berlalu dengan lambat, setelah 6 hingga 8 jam, alis Linlong masih sedikit berkerut. Dia juga memperoleh sesuatu dari proses ini. Dia telah melihat bagaimana Luo Ying membuat perangkat rahasia itu secara otomatis merasakan dan melepaskan perisai pelindung. Namun, dia masih belum menemukan titik terpenting dalam menyerap energi. Sejujurnya, jika bukan karena terobosan dalam garis yang berantakan, dia mungkin tidak akan bisa mengetahui bagaimana Luo Ying membuat peralatan rahasia secara otomatis melepaskan perisai pelindung. Alasannya adalah struktur perangkat rahasia yang dibuat oleh Luo Ying terlalu rumit. Jika dia tidak bisa menarik garis itu lebih awal, dia pasti tidak akan membuat kemajuan apapun. Meski waktu tidak menunggu siapapun, Linlong hanya bisa melanjutkan penelitiannya. Setelah 4 jam berikutnya, alis Linlong yang berkerut akhirnya mengendur. Namun, masih ada beberapa hal yang dia tidak mengerti. Pada saat ini, dia meletakkan perangkat rahasia di tangannya dan berjalan ke sisi Luo Xing. Setelah mengetuk titik akupuntur di tubuh Luo Xing, Luo Xing segera membuka matanya. Untuk mencegah Luo Xing membuat keributan, Linlong menahannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Siapa kamu? Di mana ini? Melihat bahwa dia berada di gua yang tidak diketahui, dan di depannya ada orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Luo Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Dia samar-samar ingat bahwa dia berencana untuk berurusan dengan Huo Yi, tetapi dia tiba-tiba dipukul dan langsung pingsan. Namun, dia segera tenang karena dia melihat Huo Yi berjalan dari sisi berlawanan. Ini membuatnya sadar bahwa dia masih berada di lembah sepuluh ribu binatang. Bisakah kamu menjadi orang yang datang ke suku itu kemarin dan kemudian menghilang? Luo Xing tidak bodoh dan dengan cepat menghubungkan titik-titik tersebut. Benar, kata Linlong. Kamu terlalu berani. Tahukah kamu siapa aku? Saya adalah adik dari Master Lembah Luo Ying. Jika kamu menculikku, kamu akan menjadi musuh seluruh suku dan saudaraku Luo Ying. Ketika itu terjadi, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh sepuluh ribu lembah binatang. Luo Xing menatap Linlong dan berkata. Kemudian, dia melihat ke arah Huo Yi dan berkata dengan sengit, Huo Yi, beraninya kamu berkolusi dengan orang luar untuk berurusan denganku. Apakah kamu lelah hidup? Jika kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan mengatakan itu, kata Huo Yi dingin. Siapa dia? Luo Xing merasa ada yang tidak beres. Linlong, Huo Yi melontarkan dua kata ini. Kamu adalah Linlong, Luo Xing bertanya dengan heran. Telah lama berada di lembah sepuluh ribu binatang, dia tentu saja telah mendengar tentang perbuatan Linlong. Namun, memikirkan betapa kuatnya saudaranya Luo Ying, dia langsung mengejek, jadi bagaimana jika kamu adalah Linlong? Kamu bukan tandingan saudaraku. Tidak, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Alasan mengapa Luo Xing mengatakan ini adalah karena Linlong menyergapnya dari belakang. Luo Xing merasa Linlong pasti melakukan itu karena dia tidak berani melawannya. Alasan lainnya tentu saja adalah kepercayaannya pada perangkat rahasia miliknya. Hem, apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, Luo Xing berkata dengan bangga. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku. Dengan itu, Linlong berpura-pura mengembalikan perangkat rahasia itu ke Luo Xing. Tidak, seru Huo Yi. Dia masih ingat betapa menakutkannya perangkat rahasia Luo Xing ketika menyerap energi. Dia takut Linlong tidak akan menjadi tandingan Luo Xing. Bagaimanapun, Linlong benar-benar menyergapnya dan tidak melawan Luo Xing secara langsung. Jika Luo Xing benar-benar menang, sudah terlambat untuk menyesal. Huo Yi, kamu terlalu penakut. Takut Linlong menyesal, Luo Xing mengejek. Huo Yi mengabaikan Luo Xing dan terus membujuk, Saudara Lin, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Perangkat rahasia Luo Xing benar-benar terlalu aneh. Linlong melambaikan tangannya dan berkata, Paman Huo, jangan khawatir. Dengan itu, dia melemparkan perangkat rahasia Luo Xing. Begitu dia menerima perangkat rahasia itu, Luo Xing segera memakainya dan mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia tertawa dengan angkuh dan berkata, Haha, Linlong, kamu sudah selesai. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menggunakan perangkat rahasianya untuk menyerap energi, dia secara alami berpikir bahwa Linlong bukan tandingannya. Bagaimanapun, saudaranya mengandalkan kemampuan ini untuk menaklukkan seluruh suku. Melihat situasi ini, Huo Yi hanya bisa berdiri di samping dan menunggu Linlong. Bukan karena Linlong meremehkan Luo Xing, tapi dia saat ini terjebak dalam penelitiannya pada perangkat rahasia. Mungkin dia bisa menemukan alasannya dengan melawan Luo Xing. Bagaimanapun, pengetahuan sejati berasal dari praktik. 516. Linlong, ayolah, aku akan menunggumu di sini. Luo Xing menantang Linlong dengan percaya diri dengan senjata rahasia di tangannya. Sambil tersenyum acu-ta'acu, Linlong mengeluarkan senjata rahasianya. Meski sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakannya, namun tetap terasa familiar dan terhubung dengan darah dan dagingnya. Perlahan meregangkan lengan dan kakinya, Linlong mengaktifkan senjata rahasianya sementara Luo Xing menjadi tidak sabar. Selanjutnya, kekuatan berbentuk bulan sabit perlahan terbentuk di depannya. Kekuatan berbentuk bulan sabit sudah menjadi keterampilan umum sekarang. Setiap orang di suku dapat mengaktifkannya, ejek Luo Xing ketika dia melihat Linlong mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit. Ekspresi khawatir juga muncul di wajah Huo Yi karena memang seperti yang dikatakan Luo Xing. Setelah kedatangan Luo Ying, kekuatan bulan sabit sudah menjadi barang biasa, dan itu bukan lagi sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang. Meskipun dia mengejek Linlong, Luo Xing tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengaktifkan pelindungnya. Bagaimanapun, kekerasan tidak memiliki mata. Eh, ada yang tidak beres. Luo Xing dengan cepat berteriak karena terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong tampaknya mampu mengabaikan penghalang pelindungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan besar telah menghantamnya, membuatnya menabrak dinding gua di belakangnya. Seluruh tubuhnya linglung. Untungnya, kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong tidak mampu sepenuhnya menembus penghalang pelindungnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tetap sadar. Kamu, kekuatan berbentuk bulan sabit apa ini? Luo Xing bertanya dengan tidak percaya sambil menekan darah yang mengamuk di hatinya. Ini karena kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong terlihat biasa saja. Bahkan jika serangan Luo Ying lebih kuat, itu tidak akan mampu menembus pelindungnya. Linlong tidak berbicara. Sebaliknya, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit dan menebas Luo Xing. Bang bang bang. Selanjutnya, di tengah suara tabrakan, Luo Xing dihantam seperti bola oleh Linlong. Serangan Linlong datang satu demi satu. Luo Xing tidak punya cara untuk membalas. Untungnya, serangan Linlong tampaknya tidak mampu sepenuhnya menembus penghalang pelindungnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Pada saat ini, Luo Xing secara alami menyesali kecerobohannya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kartu truf terkuatnya, yaitu menyerap energi. Bagaimana mungkin Linlong punya peluang? Tapi sekarang, dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kartu trufnya sama sekali. Saat melihat ini, Huoyi hanya bisa mengangguk. Dia sekarang yakin bahwa Linlong benar-benar memahami kelemahan pelindung Luo Xing. Kalau tidak, serangan seperti itu tidak akan cukup untuk menjatuhkan Luo Xing. Dalam waktu singkat, Luo Xing memuntahkan semua yang dia makan pagi ini. Setelah melihat reaksi Luo Xing, Linlong akhirnya berhenti dan menatapnya dengan penuh minat. Faktanya, dia bisa melumpuhkan Luo Xing sepenuhnya dalam satu gerakan. Luo Xing, yang akhirnya sempat mengatur nafas, segera mundur, membuat jarak antara dia dan Linlong. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia berkata, Linlong, aku baru saja bersikap lunak padamu. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu kahlian ku. Aku yakin kamu akan berlutut. Memohon belas kasihan. Dengan itu, Luo Xing segera menyerang Linlong. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Sebagai gantinya, dia menggunakan kartu asnya, yang merupakan metode penyerapan energi dari senjata rahasia miliknya. Sekilas Linlong dapat mengetahui bahwa Luo Xing telah menggunakan kartu asnya, tetapi dia masih mengaktifkan gelombang energi bulan sabit seperti sebelumnya. Saat dua gelombang energi bersentuhan, Linlong merasakan energi gelombang energi bulan sabitnya melonjak ke arah lawannya. Gelombang energi menghantam, tapi Linlong tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, Luo Xing mundur beberapa langkah. Luo Xing tidak marah. Sebaliknya, dia terkeke dan berkata, Linlong, kamu akan mengetahui kekuatan senjata rahasia ini sebentar lagi. Dengan itu, Luo Xing mengaktifkan senjata rahasianya lagi. Kali ini, gelombang energi bulan sabit tiba-tiba muncul di depannya dan menebas ke arah Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah. Sekali lagi, dia mengaktifkan gelombang energi bulan sabit yang persis sama seperti sebelumnya. Kali ini, prosesnya berulang. Bedanya, setelah gelombang energi melanda, Linlong justru mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Luo Xing tidak bergerak sedikitpun. Hasilnya justru sebaliknya. Haha, Linlong, apakah kamu melihatnya? Beberapa kali lagi dan kamu hanya akan bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, jika kamu memohon belas kasihan, mengapa aku harus melepaskanmu? Aku pasti akan menangkapmu dan membawamu ke saudaraku sehingga dia bisa menanganimu. Luo Xing tersenyum bangga. Saat ini, dia bahkan mulai menantikan masa depan. Setelah merasa senang dengan dirinya sendiri, Luo Xing sekali lagi mengaktifkan gelombang energi bulan sabit. Kali ini, setelah gelombang energi melanda, Linlong bahkan mundur tujuh atau delapan langkah, hampir menabrak dinding gua di belakangnya. Melihat situasi ini, ekspresi Huo Yi berubah drastis. Dia buru-buru berdiri di depan Linlong dan berkata kepadanya, Saudara Lin, lari. Jika Linlong ditangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Linlong bisa melarikan diri, ada harapan baginya untuk mengalahkan Luo Xing dan Luo Ying. Oleh karena itu, Huo Yi tidak ingin Linlong ditangkap oleh Luo Xing. Namun, saat dia menenangkan diri, dia ditarik oleh Linlong di belakangnya. Paman Huo, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Linlong. Melihat Linlong dalam keadaan seperti ini, Huo Yi hanya bisa menyerah tanpa daya untuk mencoba membujuknya. Di sisi lain, Luo Xing menghela nafas lega. Dia awalnya khawatir Linlong akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Linlong, beraninya kamu meremehkan senjata rahasia ini. Lalu aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya disalahgunakan. Bagi Luo Xing, penolakan Linlong untuk melarikan diri merupakan penghinaan baginya. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi mengaktifkan senjata rahasianya. Gelombang energi bulan sabit menebas ke arah Linlong lagi. Gelombang energi bertabrakan, dan Linlong sekali lagi terdorong mundur. Namun, yang mengejutkan Luo Xing, kemunduran Linlong kali ini sama seperti sebelumnya. Sepertinya energi senjata rahasia Linlong tidak melemah sama sekali. Anak ini pasti beruntung bisa lolos dari serapan senjata rahasia itu. Namun, dia tidak akan seberuntung itu nantinya. Berpikir demikian, Luo Xing segera melancarkan serangan lagi. Bang! 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 Di bawah serangan Luo Xing, Linlong berulang kali didorong mundur, bahkan menabrak dinding gua beberapa kali. Namun, semakin banyak Luo Xing bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa setelah begitu banyak serangan, serangan balik Linlong tidak melemah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Luo Xing berseru dalam hatinya. Ini karena saudaranya pun tidak akan bisa bertahan lama. Jika itu adalah orang lain dalam suku tersebut, mereka akan dipukuli hingga jatuh olehnya, seperti Huo Yi dari sebelumnya. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Saya harus pergi secepat mungkin. Pikiran ini terlintas di benak Luo Xing, dan dia mulai panik. Meskipun senjata rahasia miliknya dapat menyerap energi lawan, energi tersebut tidak dapat diubah menjadi energi miliknya. Dengan kata lain, energi senjata rahasianya akan habis seiring berjalannya waktu. Jika Linlong terus seperti ini, dia akan mendapat masalah. Apalagi masih ada Huo Yi di sampingnya. Membuat keputusan cepat, Luo Xing segera berbalik dan berlari menuju pintu masuk gua. 517. Linlong, Minggir, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang, jangan pernah berpikir untuk membuatku tetap di sini. Luo Xing berkata dengan dingin sambil menatap Linlong, yang menghalangi jalannya. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong, Linlong harus membayar mahal untuk membuatnya tetap tinggal. Huo Yi berpikiran sama, tapi dia juga mengambil beberapa langkah cepat ke depan untuk menghalangi jalan Luo Xing. Ini karena membiarkan Luo Xing pergi akan membuat musuh waspada, jadi dia harus membuatnya tetap tinggal apapun yang terjadi. Kamu salah. Aku tidak perlu membayar berapapun harganya untuk membuatmu tetap di sini. Linlong tersenyum tipis sambil menatap Luo Xing. Saya tidak perlu membayar berapapun harganya. Linlong, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Kata Luo Xing sambil mengerutkan kening. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengaktifkan senjata rahasianya dan energi bulan sabit segera menebas Linlong. Kali ini, energi-energi bulan sabit jelas lebih kuat dari sebelumnya. Luo Xing jelas berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain, Linlong juga merilis kiberbentuk bulan sabit. Namun, yang membuat ekspresi Luo Xing berubah adalah Linlong tidak hanya melepaskan satu kiberbentuk bulan sabit seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melepaskan dua kiberbentuk bulan sabit. Yang mengejutkan Luo Xing bukanlah Linlong dapat mengaktifkan dua energi bulan sabit, karena ia sudah lama mendengar bahwa Linlong dapat mengaktifkan dua energi bulan sabit setelah sekian lama tinggal di suku tersebut. Dia terkejut karena senjata rahasia Linlong masih memiliki cukup energi untuk mengaktifkan dua energi bulan sabit. Bagaimanapun, dia telah bertarung dengan Linlong untuk waktu yang lama, dan tidak tahu berapa banyak energi yang diserap Linlong dari senjata rahasianya. Kristal di senjata rahasia Linlong bisa menyimpan energi luar biasa. Sementara dia bingung, kekuatannya yang berbentuk bulan sabit telah bertabrakan dengan kekuatan Linlong. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Meski dia bisa menyerap energi lawannya, dia tidak punya cara untuk menghentikan kekuatan berbentuk bulan sabit lawannya. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, energi yang kuat telah bertabrakan dengan dadanya. Rasa sakit yang hebat segera menjalar dari saraf di dadanya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terlempar, menabrak dinding gua di belakangnya dan jatuh ke tanah. Puff! Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Tidak mau menyerah, dia mengabaikan luka di tubuhnya dan langsung bertanya, Kamu! Bagaimana kamu melakukannya? Meski tidak berhasil menyerap energi lawan sepenuhnya, seharusnya lawan tidak mampu menembus serangannya dengan mudah. Yang terpenting, saat serangan lawan hendak mengenainya, penghalang di tubuhnya juga muncul di saat yang bersamaan. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan serangan pihak lain. Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Dengan mengatakan itu, Lin Long berjalan menuju Luo Xing dan melepaskan alat rahasia dari lengannya. Melihat alat rahasia yang diandalkan kembali ke tangan lawannya, Luo Xing yang sudah terluka pingsan karena panik. Saudara Lin, mungkinkah kamu sudah memikirkan cara untuk menghancurkan senjata rahasia lawan? Huo Yi berteriak gembira dari samping. Menurutnya, Lin Long tidak akan mampu mengalahkan Luo Xing dengan mudah jika bukan itu masalahnya. Saya punya gambaran kasarnya, Lin Long mengangguk. Dia mampu mengalahkan Luo Xing dengan mudah bukan karena apa yang dipikirkan Huo Yi, tetapi karena Luo Xing tidak sepenuhnya memahami alat rahasia di tangannya dan meninggalkan terlalu banyak kekurangan. Luo Xing merasa bahwa dia telah menyerap energi dari alat rahasia Lin Long, tetapi kenyataannya, di bawah kendali Lin Long, dia tidak menyerap banyak. Alasan mengapa Lin Long bertukar begitu banyak pukulan dengan Luo Xing adalah karena dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan menggunakan alat rahasia untuk menyerap energi. Ketika dia merasa sudah cukup melihat, dia tentu saja tidak akan terus bermain dengan Luo Xing. Itu bagus. Huo Yi menekan kegembiraan di dalam hatinya. Baiklah, Paman Huo, aku serahkan Luo Xing padamu. Aku akan kembali belajar. Dengan itu, Lin Long mengambil alat rahasia itu dan berjalan masuk kembali. Pengetahuan sejati datang dari latihan. Dalam proses bertarung dengan Luo Xing barusan, dia benar-benar menemukan keunikan alat rahasia pihak lain. Dia percaya bahwa setelah beberapa waktu penelitian, dia pasti akan mampu menciptakan alat rahasia yang dapat sepenuhnya menahan alat rahasia pihak lain. Ini tentu saja karena Lin Long telah membuat kemajuan besar dalam bidang runologi ketika dia membuat sketsa garis-garis itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa melihat keunikan alat rahasia pihak lain. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Luo Xing yang tidak bisa sepenuhnya memahami alat rahasia dan melepaskan energi terkuatnya. Jika tidak, Lin Long tidak akan bisa menemukan keunikan alat rahasia itu dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah Luo Ying, dia pasti tidak akan mengungkapkan keunikan alat rahasia itu dengan mudah di depan Lin Long. Waktu berlalu dengan lambat saat Lin Long belajar. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah seiring berjalannya waktu, struktur alat rahasia pihak lain semakin terekspos dengan jelas. Pada titik tertentu, Lin Long menghentikan apa yang dia lakukan dan senyum puas muncul di wajahnya. Ini karena dia telah sepenuhnya memahami struktur alat rahasia pihak lain. Setelah memahami prinsipnya, secara alami akan lebih mudah untuk membuat alat rahasia yang dapat menahan alat rahasia pihak lain. Setelah seperempat jam, Lin Long sudah punya idenya sendiri. Selanjutnya, Lin Long menghabiskan lebih dari 4 jam untuk membuat senjata rahasia baru. Melihat alat rahasia di tangan Lin Long, Huo Yi, yang tidak jauh dari situ, berjalan dengan tidak sabar dan bertanya, Saudara Lin, bisakah alat rahasia ini menangani Luo Ying? Ya, Lin Long mengangguk. Bagus sekali, kata Huo Yi bersemangat. Paman Huo, cobalah, kata Lin Long. Bolehkah aku menggunakannya juga? Huo Yi bertanya dengan tidak percaya. Bagaimanapun, alat rahasia yang dipelajari Lin Long sebelumnya hanya bisa digunakan oleh si Tu Feng. Tentu saja, Lin Long tersenyum acuh tak acuh dan kemudian menyerahkan alat rahasia itu. Huo Yi buru-buru mengambilnya dan mempelajarinya dengan serius. Di bawah bimbingan Lin Long, Huo Yi sebenarnya mampu menguasai alat rahasia setelah lebih dari 1 jam. Bahkan Huo Yi sendiri tidak menyangka hal ini. Alasan mengapa Lin Long bisa membuat alat rahasia seperti itu bukan hanya karena peningkatan pengetahuan rune miliknya, tetapi juga karena dia terinspirasi oleh alat rahasia yang diciptakan Luo Ying. Jika tidak, alat rahasia yang dia ciptakan kemungkinan besar hanya akan digunakan oleh orang-orang dengan kemauan spiritual yang kuat seperti dia dan si Tu Feng. Paman Huo, bangunkan Luo Xing dan berdebat dengannya. Melihat Huo Yi mengutak atik alat rahasia itu, Lin Long tersenyum dan berkata, Paman Huo, bangunkan Luo Xing dan berdebat dengannya. Berdebat dengan Luo Xing, mendengar kata-kata Lin Long, Huo Yi terkejut. Meskipun Luo Xing terluka, dia baru saja menguasai alat rahasia, dan Luo Xing telah membenamkan dirinya dalam alat rahasia selama beberapa bulan. Jangan khawatir, Paman Huo. Denganku di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. 518. Luo Xing dibangunkan oleh Huo Yi. Meski terluka, dia masih bisa bertarung. Begitu dia terbangun, Luo Xing yang takut Lin Long akan membunuhnya, segera berkata kepada Lin Long, Lin Long, meskipun kamu bisa menghadapiku, kamu jelas bukan tandingan kakakku, Luo Ying. Jadi, cepatlah bangun dan biarkan aku pergi. Aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan kakakku. Dengan begitu, kita semua bisa hidup dengan damai. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan Luo Ying sebelumnya, Lin Long tahu orang seperti apa dia. Namun, dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Luo Xing tentang hal ini. Sebaliknya, dia berkata langsung, Luo Xing, aku akan memberimu satu syarat untuk pergi sekarang. Kondisi apa? Wajah Luo Xing berbinar saat mendengar ini. Memiliki suatu kondisi lebih baik daripada dipukuli sampai mati tanpa alasan. Selama kamu mengalahkan Paman Huo, aku akan melepaskanmu. Lin Long tersenyum dengan tenang. Apa? Luo Xing tercengang. Karena tidak percaya, dia buru-buru berkata, Lin Long, apakah kamu serius? Kamu akan melepaskanku selama aku mengalahkan Huo Yi. Dia benar-benar tidak percaya kata-kata Lin Long. Bagaimanapun, dia telah menangani Huo Yi semudah memotong sayuran. Itu benar. Lin Long mengangguk. Setelah melihat reaksi Lin Long, muncul di wajah Luo Xing. Dia bahkan menganggukkan kepalanya puas. Bagus, Lin Long. Orang bijak tunduk pada keadaan. Aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan kakakku saat kita kembali. Luo Xing mengira Lin Long sengaja melepaskannya, dan itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu kepada Huo Yi. Huo Yi, yang berdiri di samping, juga sangat terkejut. Pada saat ini, dia sadar kembali dan buru-buru membujuk, Saudara Lin, kamu tidak bisa memberinya kondisi seperti itu. Dia awalnya mengira Lin Long hanya ingin dia menggunakan Luo Xing sebagai subjek ujian. Dia tidak menyangka Lin Long akan memberinya kondisi seperti itu. Meskipun Huo Yi merasa senjata rahasia baru Lin Long sangat istimewa, dia belum pernah menggunakannya untuk melawan musuh sebelumnya. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkan Luo Xing. Sekarang, dia bahkan bertanya-tanya apakah Lin Long benar-benar akan melepaskan Luo Xing. Itu sebabnya dia menghentikannya. Dia tahu betul orang seperti apa Luo Xing itu. Bahkan jika Lin Long melepaskan Luo Xing, Luo Xing pasti tidak akan membiarkan dia dan Lin Long pergi. Namun Lin Long berkata, Paman Huo, apakah Luo Xing bisa tinggal atau pergi tergantung padamu? Setelah berbicara, Lin Long melemparkan alat rahasia Luo Xing kembali padanya dan berjalan ke sisi lain, meninggalkan Huo Yi untuk menghadapi Luo Xing sendirian. Melihat Lin Long benar-benar akan melepaskannya, senyum Luo Xing semakin lebar. Dia buru-buru memakai alat rahasia dan berkata pada Huo Yi dengan bangga, Huo Yi, demi Lin Long, aku akan bersikap lunak padanya nanti. Saat Luo Xing berbicara, Huo Yi tiba-tiba bergerak. Huo Yi tidak yakin dia bisa mengalahkan Luo Xing, jadi dia berencana untuk menyerang lebih dulu dan mencoba membuat Luo Xing lengah. Namun, Luo Xing tidak terganggu sama sekali. Melihat Huo Yi bergerak, dia dengan cepat mengaktifkan perangkat rahasia di pergelangan tangannya. Sekarang mereka berada di wilayah orang lain, dan Lin Long berdiri di samping, Luo Xing tidak berani diganggu bahkan jika dia tidak bergerak. Dia menggunakan gerakan membunuh terkuat dari alat rahasianya sejak awal, mencoba mengalahkan Huo Yi dalam satu gerakan dan kemudian melarikan diri. Dengan begitu, bahkan jika Lin Long menarik kembali kata-katanya, dia masih berada di atas angin. Dua energi berbentuk bulan sabit menghantam, dan Huo Yi terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah, sementara Luo Xing tidak bergerak sama sekali. Namun, ekspresi wajah mereka sangat berbeda. Wajah Huo Yi dipenuhi kegembiraan, sementara wajah Luo Xing dipenuhi kejutan. Luo Xing terkejut karena dia menemukan bahwa runik tool miliknya tidak dapat lagi menyerap energi dalam jumlah besar dari runik tool lawannya seperti saat dia melawan Huo Yi. Itu hanya bisa menyerap sedikit. Mungkinkah serangannya terlalu tergesa-gesa? Luo Xing sedikit curiga. Memang benar, serangan tadi terlalu tergesa-gesa, dan dia tidak sepenuhnya mengaktifkan alat rahasia di tangannya. Huo Yi bersemangat karena dia menemukan energi alat rahasia miliknya tidak lagi diserap oleh lawannya. Dengan cara ini, kepercayaan dirinya langsung meningkat. Lagi. Setelah meneriakan dua kata ini di dalam hatinya, Luo Xing mengaktifkan alat rahasia di tangannya lagi. Kali ini, dia sepenuhnya siap, dan secara langsung mempotensi terbesar dari alat rahasianya. Dalam sekejap, energi berbentuk bulan sabit yang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya segera menebas ke arah Huo Yi. Huo Yi menenangkan hatinya, dan sekali lagi mengaktifkan alat rahasia di tangannya. Segera, energi berbentuk bulan sabit menyambut lawannya. Energinya kembali menyerang. Setelah itu, Luo Xing masih tidak bergerak, tapi masalahnya Huo Yi hanya mundur tiga langkah. Bagaimana ini mungkin? Mata Luo Xing membelalak saat dia berteriak. Pada saat ini, dia tidak terkejut karena Huo Yi hanya mundur tiga langkah, tetapi dia menemukan bahwa energi alat rahasia miliknya malah diserap oleh Huo Yi. Kamu, bagaimana alat rahasiamu menyerap energi alat rahasiaku? Luo Xing kemudian memandang Huo Yi dengan tidak percaya. Perlu diketahui bahwa di seluruh suku, hanya dia dan saudaranya Luo Ying yang memiliki alat rahasia yang dapat menyerap energi seperti ini. Sekarang, Huo Yi sebenarnya memiliki alat rahasia di tangannya, dan itu bahkan bisa menyerap energi alat rahasia miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tentu saja, jika Huo Yi memiliki alat rahasia saudaranya, itu mungkin saja terjadi. Tapi bagaimana Huo Yi bisa memiliki alat rahasia saudaranya? Biar ku beritahu, alat rahasia ini baru saja dikembangkan oleh saudara Lin. Huo Yi tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia sudah memiliki keyakinan penuh dalam berurusan dengan Luo Xing, jadi dia tidak takut untuk memberitahu Luo Xing tentang hal ini. Kamu, Lin Long, dapat mengembangkan alat rahasia seperti itu, dan efeknya bahkan lebih kuat dari milikku. Luo Xing memandang Lin Long dengan tidak percaya. Lin Long hanya memberinya senyuman misterius sebagai balasannya. Luo Xing, hentikan omong kosong itu. Di sisi lain, Huo Yi mengaktifkan kembali alat rahasia di pergelangan tangannya. Dia belum sepenuhnya menguasai alat rahasia ini, jadi tentu saja, dia sangat kompetitif. Dapat dikatakan bahwa jika dia belum sepenuhnya menguasai alat rahasia ini, Luo Xing tidak akan unggul dalam dua serangan sebelumnya. Dalam sekejap, energi berbentuk bulan sabit segera menebas ke arah Luo Xing. Tidak diketahui apakah itu karena Luo Xing putus asa, atau karena Huo Yi dapat mengontrol alat rahasia di tangannya dengan lebih baik, tetapi setelah energinya menyerang, tubuh Luo Xing hanya bergoyang sedikit, sementara Luo Xing langsung mundur lima atau enam langkah. Lagi, Huo Yi menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Sebelum Luo Xing bisa menenangkan diri, dia melompat dan mengaktifkan alat rahasia di tangannya lagi, dan energi berbentuk bulan sabit menebas ke arah Luo Xing. Kali ini, Luo Xing yang kebingungan bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan alat rahasia di tangannya, dan energi berbentuk bulan sabit menebas ke arah tubuhnya. Untungnya, alat rahasianya bereaksi tepat waktu, dan perisai pelindung melindungi tubuhnya tepat waktu. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, dia menemukan bahwa energi berbentuk bulan sabit Huo Yi telah menembus perisai pelindungnya, dan membuatnya terbang. Kerusakan kali ini secara alami tidak sekuat Linlong, tetapi Luo Xing, yang terluka dua kali berturut-turut, bahkan tidak bisa berdiri, dan langsung roboh ke tanah. 519 Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Huo Yi bertanya pada Linlong setelah mengambil beberapa langkah ke depan. Meskipun dia hanya bertukar beberapa gerakan dengan Luo Xing, dia telah memperoleh lebih banyak wawasan daripada sebelumnya. Mari kita simpan dia untuk saat ini. Lagi pula, banyak orang di suku tersebut berada di bawah kendali Luo Ying, kata Linlong. Kamu benar, Huo Yi mengangguk setuju. Linlong, Huo Yi, biarkan aku pergi. Aku pasti akan membelamu di depan kakakku. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa memerintah seluruh suku dengan kakakku. Kamu sangat kuat, kakakku pasti tidak akan. Tidak akan keberatan. Dengan cara ini, lebih baik bagimu menjadi bawahan kakakku daripada menimbulkan masalah bagi kakakku. Lagi pula, kakakku jenius dalam membuat senjata rahasia. Senjata rahasianya pasti tidak lebih lemah dari milikmu. Diam. Luo Xing menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakan banyak hal, tetapi tidak berhasil. Huo Yi menamparnya dan dia pingsan. Paman Huo, kamu belum sepenuhnya menguasai senjata rahasia ini, jadi kamu perlu mempelajarinya lebih jauh. Tentu saja, hal yang sama berlaku untukku, kata Lin Long sambil tersenyum. Segala sesuatu yang baru harus dipraktikan sebelum seseorang dapat menguasainya. Bahkan Lin Long tidak berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya menguasai senjata rahasia ini sebelum menggunakannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Saudara Lin. Huo Yi mengangguk. Kemudian, Huo Yi terus mempelajari senjata rahasia di dalam gua. Lin Long, sebaliknya, sedang membuat senjata rahasia jenis baru. Setelah membuat dua di antaranya, dia mulai mempelajari senjata rahasia. Ketika dia hampir selesai, dia berdebat dengan Huo Yi. Saat ini, sudah tengah malam. Keduanya berlatih selama dua jam sebelum berhenti. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mencari kesempatan untuk menyergap Luoying dan yang lainnya? Huo Yi bertanya. Tidak terlalu merepotkan, kata Lin Long sambil tersenyum. Tidak terlalu merepotkan. Maksud Anda, Huo Yi tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Long. Aku bermaksud membunuh kita untuk masuk, kata Lin Long. Bunuh jalan masuk kita. Bukankah berbahaya jika ada begitu banyak orang? Ditambah lagi, saya belum pernah melihat Luoying menggunakan kekuatan aslinya. Akan merepotkan jika dia jauh lebih kuat dari Luoxing, kata Huo Yi buru-buru. Jangan khawatir, Luoying tidak mungkin sekuat itu, kata Lin Long. Tetapi mereka mempunyai banyak orang. Tidak akan mudah bagi kita untuk menghadapi mereka jika mereka mendatangi kita bersama-sama, kata Huo Yi dengan cemas. Aku bisa melawan Luoying satu lawan satu. Tidak perlu melawan begitu banyak orang, kata Lin Long sambil tersenyum. Namun, orang-orang itu sekarang mendengarkan Luoying. Lin Long melambaikan tangannya dan berkata, berapa banyak orang yang mendengarkan Luoying sepenuhnya dan tidak memiliki motif tersembunyi. Termasuk empat orang yang datang bersama Luoying, ada sekitar sepuluh orang. Yang lain sebenarnya sedikit menentang, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan Luoying, kata Huo Yi. Itu bagus. Saat aku bertarung dengan Luoying, kamu hanya perlu memperhatikan sepuluh orang ini atau lebih. Lalu, berikan alat rahasia tambahan yang kubuat ke situ Feng dan biarkan dia mempelajarinya dengan cermat. Kata Lin Long. Namun, seberapa yakin kamu bahwa Luoying pasti akan menerima tantanganmu. Huo Yi mengerutkan kening. Jangan khawatir, Luoying ada di tangan kita. Terlebih lagi, dengan kepribadian Luoying, tidak mungkin dia tidak menerima tantangan kita. Lin Long tersenyum dengan tenang. Meski dia masih khawatir, melihat Lin Long begitu bertekad, Huo Yi hanya bisa menganggup dan berkata, baiklah. Setelah itu keduanya mulai istirahat. Karena akan ada pertempuran besar keesokan harinya, mereka berdua tidur lebih dari empat jam. Setelah mereka benar-benar segar, mereka menyeret Luoying keluar dari gua dan berjalan ke arah suku tersebut. Saat ini, langit di luar sudah cerah. Setelah mereka berdua tiba di luar Baskom, mereka menemukan bahwa orang-orang di suku tersebut sedang bersiap. Sepertinya mereka akan keluar dan terus mencari Luoying yang hilang. Tentu saja mereka berdua tidak akan masuk begitu saja, karena kemungkinan besar mereka akan segera mulai berkelahi dengan orang-orang di suku tersebut. Ini benar-benar masalah di mana kedua belah pihak akan kalah. Karena orang-orang ini semua berasal dari suku, karena itulah Linlong berpikir untuk menantang Luoying. Oleh karena itu, Linlong melepaskan Flambis dan membiarkannya muncul dan mengaum di ujung yang lain untuk menarik perhatian orang-orang di suku tersebut. Dia dan Huoyi memanfaatkan waktu ini untuk menyelinap bersama Luoxing. Tidak lama kemudian, auman Flambis terdengar dari sisi lain. Ya Tuhan, binatang buas itulah yang membawa pergi Luoxing beberapa hari yang lalu. Seseorang segera menyadari sosok Flambis. Saat itu, hampir seluruh anggota suku yang berada di luar bergegas ke arah itu. Luoying, yang berada di ruangan tempat dia membuat peralatan rahasia, segera keluar. Apa masalahnya? Luoying mengerutkan kening dan bertanya kepada orang yang bertugas berpatroli di luar. Menurut mereka, sepertinya binatang buas yang membawa Luoxing pergi beberapa hari yang lalu telah muncul, kata orang itu dengan tergesa-gesa. Apa? Mendengar ini, Luoying segera berjalan keluar. Pada saat itulah seseorang dengan tergesa-gesa berjalan mendekat dan berkata kepada Luoying sambil berjalan, kakak, kami menemukan sosok binatang buas yang membawa Luoxing pergi, tapi itu terlalu cepat. Kami tidak kehilangannya dalam waktu lama. Setelah kita mulai mengejarnya, tapi jangan khawatir, Yuanda, yang paling jago melacak, sudah mulai mengejarnya. Saya yakin dia pasti akan menemukan jejak binatang buas itu. Baiklah, Luoying mengangguk, lalu berkata, beritahu semuanya, kami akan segera berangkat. Ya, orang itu mengangguk dan bergegas pergi. Adapun Luoying, dia kembali ke kamarnya dan sepertinya mengambil sesuatu. Setelah beberapa saat, dia keluar dan langsung berjalan menuju alun-alun. Setelah sampai di alun-alun, dia menemukan bahwa orang-orang di suku yang bisa bertarung semuanya berbaris, yang membuatnya sangat puas. Apakah semuanya sudah siap? Jika sudah, kami akan segera berangkat, kata Luoying keras. Namun, saat ini, tidak ada satupun orang di depannya yang benar-benar menanggapinya. Sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangan ke kiri. Mereka sama sekali mengabaikannya, sang pemimpin lembah. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Dia langsung berteriak, apa yang kalian lakukan? Meskipun dia mengaum dengan cara ini, tanpa sadar dia masih melihat ke kiri. Dengan sekali pandang, pupil matanya langsung menyusut. Tak jauh dari situ, dua orang perlahan berjalan ke arahnya. Yang di depan adalah adiknya, Luo Xing. Namun, tangannya terikat dan sepertinya dia penuh luka. Luoying hanya menatap adiknya sebelum mengalihkan pandangannya ke orang di belakangnya. Ini adalah seorang pemuda yang tampak tampan tetapi asing baginya. Siapa kamu? Luo Ying bertanya dengan dingin. Bahkan jika pihak lain tidak mengikat Luo Xing, penampilannya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, orang-orang di belakang Luo Ying yang tertegun beberapa saat mulai berteriak. Lin Long kembali. Bagus sekali, saudara Lin telah kembali. Saat ini, Luo Ying sudah tahu siapa dia tanpa jawaban Lin Long. Kalian semua, tutup mulut. Luo Ying berbalik dan menatap tajam ke arah orang-orang di belakangnya. Orang-orang ini segera tutup mulut. Jika mereka tidak buta, mereka pasti dapat melihat Lin Long berdiri di seberang Luo Ying. Sepertinya orang yang menghilang dari dunia luar adalah kamu. Orang yang memerintahkan binatang buas untuk menculik Luo Xing juga adalah kamu. Luo Ying memandang Lin Long dan berkata dengan dingin. Dia adalah orang yang cerdas dan secara alami dapat menebak kebenaran saat ini. Kamu menculik Luo Xing untuk mempelajari senjata rahasiaku. Karena kamu berani muncul di sini, itu berarti kamu sudah menemukan rahasia di dalamnya. Luo Ying melanjutkan tanpa menunggu jawaban Lin Long. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Suara Luo Ying sangat keras dan bergema di seluruh alun-alun. 520. Lin Long baru mempelajari senjata rahasia Luo Xing selama sehari dan dia ingin menantang Luo Ying. Bagaimana mungkin? Mendengar perkataan Lin Long, orang-orang yang mengkhawatirkan Lin Long langsung terlihat khawatir. Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Long ahli dalam membuat senjata rahasia, dia jauh lebih rendah daripada Luo Ying, yang sangat pandai membuat senjata rahasia. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Lin Long bukanlah tandingan Luo Ying. Menantangnya seperti masuk ke dalam jebakan. Namun, karena Luo Ying berada tepat di depan mereka, mereka tidak berani menyuarakan kekhawatiran mereka. Kakak, kenapa kita harus menerima tantangan Lin Long? Ayo kita hajar dia bersama-sama. Orang-orang Luo Ying angkat bicara. Tidak perlu. Aku, Luo Ying, tidak begitu lemah sehingga aku membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi orang seperti itu. Senyuman dingin muncul di wajah Luo Ying. Saudaranya Luo Ying telah dipukuli dengan sangat parah. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya sendiri? Terlebih lagi, sebagai orang terkuat di sukunya, akan menjadi tanda kelemahan jika dia tidak menerima tantangan Lin Long. Bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk menjadi pemimpin lembah di masa depan? Tentu saja, yang terpenting adalah Luo Ying ada di tangan Lin Long. Jika dia menolak tantangan itu, Luo Ying tidak akan membiarkan Luo Ying pergi begitu saja. Baiklah, aku, Luo Ying, terima tantanganmu. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan posisi master lembah, kata Luo Ying pada Lin Long. Luo Ying sangat percaya diri. Selama dua hari terakhir, dia tiba-tiba mendapat ide untuk meningkatkan senjata rahasianya, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Senjata rahasia sebelumnya sudah jauh lebih kuat dari milik Luo Ying. Oleh karena itu, dia tidak takut meskipun Luo Ying berhasil mengetahui rahasia senjata rahasia Luo Xing. Selain itu, dia memiliki kartu as yang tidak diketahui oleh siapapun di sukunya. Saat dia berbicara, Luo Ying perlahan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, semua orang di sini adalah saksi. Jika aku kalah dari Lin Long, maka aku, Luo Ying, akan menyerahkan posisi master lembah. Tunggu. Saat Luo Ying dan Lin Long hendak bertarung, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang ini memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Itu adalah si Tu Feng. Nyonya, apa yang kamu lakukan di sini? Luo Ying sangat tidak senang. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa si Tu Feng pasti ada di sini untuk memohon Lin Long. Benar saja, si Tu Feng berkata, pasti ada kesalahpahaman antara Lin Long dan Luo Xing. Kalau tidak, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Itu sebabnya aku mohon pada suamiku untuk melepaskan Lin Long. Lagipula, Lin Long juga ahli dalam hal ini. Membuat senjata rahasia. Selama dia ada di sini, sukunya pasti akan menjadi lebih kuat. Diam, kata-kata Master Lembah Luo Ying bukanlah sebuah lelucon. Luo Ying meraung. Dia telah berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi si Tu Feng tidak berbicara baik kepadanya. Tapi ketika Lin Long datang, si Tu Feng keluar untuk memohon padanya. Kesenjangan di antara mereka membuatnya merasa kedinginan. Mungkin mereka berdua diam-diam bertemu satu sama lain dalam dua hari terakhir. Luo Ying bahkan memikirkan hal ini di benaknya. Ekspresi Luo Ying dan Luo Ling. Melihat Luo Ying seperti ini, si Tu Feng tahu bahwa pertarungan mereka berdua tidak bisa dihindari. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh. Sebaliknya, dia berdiri di depan orang banyak, siap membantu jika terjadi sesuatu. Dia tahu betapa kuatnya senjata rahasia Luo Ying. Dia tidak percaya Lin Long akan mampu melawan Luo Ying dalam waktu sesingkat itu. Kerumunan bubar, menyisakan ruang besar di tengah untuk Lin Long dan Luo Ying. Luo Ying dibebaskan oleh Lin Long dan diselamatkan oleh anak buah Luo Ying. Kakak, pukul dia, Luo Ying tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di samping dan menyaksikan pertempuran dengan bantuan orang lain. Luo Ying tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Lin Long. Lin Long, sebaliknya, memandang Luo Ying dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, Luo Ying pindah. Sosoknya bersinar dan dia mengangkat tangannya. Energi berbentuk bulan sabit menebas Lin Long. Energi berbentuk bulan sabit ini jelas jauh lebih kuat daripada energi Luo Xing. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Dia mengangkat tangannya dan energi berbentuk bulan sabit menebas Luo Ying. Kedua energi berbentuk bulan sabit itu tampaknya sama kuatnya. Saat kedua energi itu bertabrakan, kedua tubuh mereka bergoyang. Sepertinya mereka berimbang. Luo Ying tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata dengan nada memuji, seperti yang kuduga, kamu sudah menguasai inti dari senjata rahasia ini. Lin Long, bakatmu sungguh mengagumkan. Luo Ying, saya juga menghormati Anda sebagai seorang jenius yang mengembangkan alat rahasia ke tingkat seperti itu. Sejujurnya, jika bukan karena Anda, bahkan jika saya dapat membuat kemajuan apapun dalam alat rahasia di masa depan, itu akan memakan waktu lama. Aku sudah lama sekali, kata Lin Long. Untuk sesaat, keduanya merasa saling menghargai. Namun, jika hanya ini yang telah kamu pelajari, maka kamu bukan tandinganku. Ini karena senjata rahasiaku telah ditingkatkan secara signifikan dari fondasi aslinya. Ekspresi Luo Ying tiba-tiba berubah dingin. Setelah mengatakan itu, dia pindah lagi. Kemudian, energi berbentuk bulan sabit menebas Lin Long. Dibandingkan sebelumnya, energi berbentuk bulan sabit kali ini terasa dingin. Meski orang-orang di sekitarnya berada jauh, mereka bisa merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka bahkan memiliki ilusi bahwa energi senjata rahasia mereka akan disedot oleh Luo Ying kapan saja. Di sisi lain, Lin Long juga mengeluarkan energi berbentuk bulan sabit. Dengan ledakan keras, energinya menghantam dan Lin Long langsung mundur lima atau enam langkah. Di sisi lain, tubuh Luo Ying hanya sedikit bergoyang. Mungkinkah Lin Long sudah dirugikan? Melihat adegan ini, semua orang yang mengkhawatirkan Lin Long menjadi sedikit gugup. Yah, itu masih belum cukup kuat. Ayo kita lanjutkan. Luo Ying mencibir dan sosoknya bersinar lagi. Kali ini, Luo Ying langsung melepaskan dua energi berbentuk bulan sabit. Melihat energi Luo Ying yang berbentuk bulan sabit, ekspresi orang-orang yang berada di sisi Lin Long segera berubah. Ini karena energi berbentuk bulan sabit yang dilepaskan Luo Ying jelas jauh lebih kuat daripada dua energi berbentuk bulan sabit yang dilepaskan Lin Long untuk menghadapi Lu Yang Yu sebelumnya. Yang terpenting, energi Luo Ying juga bisa menyerap energi lawan. Tampaknya Lin Long akan kalah. Melihat penampilan Luo Ying, tidak sesederhana hanya melukai Lin Long. Dia pasti akan menghajar Lin Long sampai mati. Melihat pemandangan ini, hati mereka yang prihatin terhadap Lin Long langsung menegang. Saraf Si Tu Feng semakin tegang. Melihat penampilannya, dia akan bergegas melindungi Lin Long kapan saja. Faktanya, Huo Yi diam-diam memberinya senjata rahasia yang dibuat Lin Long. Namun, karena dia mengkhawatirkan Lin Long, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat senjata rahasia itu.